Sebagai wujud kepedulian Komandan Kodim 0824 Jumber kepada anggotanya yang sakit menahun, Dandim lakukan bakti sosial dan berikan motivasi serta semangat untuk sembuh. Komandan Kodim 0824 Jumber yang didampingi dan Ramil dan Babinsa setempat, kami siang mengunjungi kediaman dua anggotanya yang mengalami sakit menahun. Dua anggota Kodim yakni Serka Yuda Timor yang bertugas di Koramil Jombang yang mengalami sakit stenosis spinal atau sakit di bagian tulang pinggang sejak tahun 2019. Sedangkan Serma Wawan yang bertugas di Koramil Umbul Sari mengalami struk ringan sejak awal tahun 2018. Komandan Kodim 0824 Jumber, Letkol Infantri Laudin Muhammad Turdin menyampaikan, selain memberikan tali asik, komandan juga memberikan motivasi dan semangat kepada anggota untuk sembuh. Pada hari ini saya secara langsung melihat kondisi anggota Kodim yang sudah menahun. Diawali tadi ke Terka Yuda, anggota Kurangil Jombang yang sudah sakit sejak tahun 2017. Pada bagian tulang, repropos tulang, dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dan sudah melaksanakan perawatan juga di rumah sakit secara bertahap. Dan ini terus kita pantau perkembangannya. Dan kami dari Kodim memberikan support, semangat, bantuan, dari asli kepada yang kesangkutan. Kemudian kedua, melaksanakan selaturahmi juga ke anggota Koramil Jombang Mas. Selanjutnya, komandan Kodim 824 Jombar secara bertahap akan memonitor perkembangan kondisi anggotanya yang berjumlah 7 orang yang mengalami sakit. Dari Jombar, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.